Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Parepare menggelar rapat koordinasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Pemilihan Umum tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa 2 Mei 2023 di Media Center KPU Parepare. Selain itu juga dihadiri sejumlah pemateri, satu di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Parepare. Dalam kegiatan yang diikuti perwakilan pimpinan partai politik, instansi serta stakeholder terkait itu, Ketua KPU Parepare Hasruddin Hussein menjelaskan, setiap perwakilan partai politik yang ingin maju menjadi calon legislatif harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan surat keterangan tidak pernah terpidana dengan ancaman bui lima tahun penjara. Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner KPU Parepare Divisi Teknis Penyelenggaraan Safriani Sudirman. Dalam kesempatan itu juga, pihak KPU kembali mengingatkan kepada seluruh calon legislatif agar segera melengkapi pemberkasannya yang menjadi syarat-syarat pencalonan. Disesuaikan dengan aturan ada yang harus jeda lima tahun, kemudian harus mengumumkan secara luas ke masyarakat melalui media massa bahwa sudah selesai menjalani hukuman dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau pada syarat paling dasar itu harus memiliki KTP-L yang menerangkan bahwa dia adalah warga negara Republik Indonesia. Kemudian itu tadi ada surat pernyataan yang sudah diatur dalam PKPU, kemudian ada surat keterangan bahwa tidak pernah dipidana ataupun kemudian bagi yang mantan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian ada surat keterangan dari kepala, apa namanya, Kalapas ya namanya, ya. Kemudian juga, apa namanya.